Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR Oke teman-teman di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya Masih di seputar PPDB Jatim ya Atau penerimaan peserta didik paru Untuk jenjang SMA maupun SMK Negeri Provinsi Jawa Timur tahun 2022 Nah tentunya di kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi ya Ini mungkin bagi adik-adik Atau mungkin bagi orang tua ya Yang mungkin mereka tergolong tidak mampu ya Tetapi mereka tidak memiliki kartu bantuan dari pemerintah Nah tentunya di dalam PPDB ini nanti ya Ada yang namanya jalur afirmasi ya Disini ya tentang jalur afirmasi Sebenarnya apa sih jalur afirmasi Nanti orang tua atau bapak ibu guru Atau mungkin adik-adik ya Nanti bisa dicek aja Disini ya Terkait dengan apa itu sebenarnya sih jalur afirmasi Nah tentunya disini salah satunya Mungkin kita akan kasih gambaran Afirmasi itu adalah Jalur untuk Mereka-mereka ya Yang tergolong tidak mampu ya Atau mereka yang memiliki kartu bantuan ya Misalkan KIP Atau misalkan KKS dan sebagainya Ya Nah di kesempatan kali ini ya Kita akan membahas Bagaimana ketika mereka itu tidak memiliki kartu bantuan ya Nah ini bisakah SKTM ya Tentunya teman-teman sudah paham ya Orang tua ataupun calon peserta didik baru Tentunya sudah paham apa itu SKTM SKTM itu adalah Satu keterangan tidak mampu ya Atau setu keterangan miskin Nah ini bisakah digunakan untuk Mendaftar di jalur afirmasi Ya tentunya ini mungkin ada orang tua Yang memang dia kategori ya Seperti yang bisa kita jelaskan Tetapi dia tidak memiliki kartu bantuan Ya bisakah SKTM digunakan untuk Mendaftar di Jalur afirmasi Nah mungkin yang berikutnya Bisakah diterima ya Bisakah diterima ketika menggunakan SKTM Terus yang berikutnya Seratnya apa saja sih Yang harus disiapkan selain SKTM Nanti kita akan bahas terkait dengan hal ini Nah mungkin bagi Orang tua atau mungkin calon peserta didik baru Yang mungkin belum mengetahui informasi ini Yang mungkin Bisa disiapkan ya Kalau memang Mereka tergolong tidak mampu Dan memang tidak memiliki kartu bantuan Silahkan disiapkan Nanti bisa mengikuti di jalur afirmasi Tapi seperti biasa teman-teman Kita ingatkan dulu ya Seperti biasa Mungkin bagi kalian yang baru menemukan channel ini Atau mungkin baru bergabung di channel ini Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe Kita akan bunyikan lonceng notifikasinya Biar anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita Baik teman-teman suka membaca berita Silahkan kunjungi saja di laman resmi kita Mastiyukadaya.com Di sini akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan Oke yang pertama Langsung saja kita dari pembahasan awal ya Jadi mungkin orang tua atau mungkin siswa Ini mungkin yang menjadi pertanyaan adalah Bisakah ya daftar jalur afirmasi menggunakan set keterangan tidak mampu Ini jawabannya sebenarnya simpel ya Jawabannya bisa Jadi memang jika orang tersebut ya Artinya benar-benar tidak mampu Dan tidak memiliki kartu bantuan dari pemerintah Maka bisa menggunakan SKTM Nah ini sebenarnya kartu bantuan pemerintah ini banyak ya Misalkan ada yang BLT ya Bantuan langsung tunai Ataupun mungkin KKS Kartu keluarga sehatara PKH Terus mungkin KIP dan sebagainya Ya tetapi mungkin ada sebagian orang Itu memang yang dia tidak memiliki Apa namanya Tidak memiliki kartu bantuan itu Atau mungkin kalau masih sekolah itu ada yang namanya PIP ya Nah PIP ya Jadi dia pengajuhnya melalui sekolah Terus dia diajukan ke pusat Dan mereka mungkin juga tidak mendapatkan PIP Ya nah ini jadi bisa menggunakan SKTM Nah ini dasarnya apa Dasarnya kita lihat di dalam juknisnya ya Di dalam juknis BPDB 2022 ya Nah tentunya di dalam penjelasan terkait dengan di jalur afirmasi disini ya Nah disini dijelaskan di jalur afirmasi bahwa jalur afirmasi itu diperuntukkan ya bagi calon peserta didik baru Jenjang SMA atau SMK yang berasal dari keluarga tidak mampu ya Anak buruh dan juga penyandang disabilitas Jadi masuk afirmasi jadi nanti yang kita masuk untuk SKTM disini nanti adalah masuknya disini Dari keluarga yang tidak mampu ya Ya sehingga nanti bisa menggunakan SKTM Nah mana poin yang menyatakan bahwa SKTM itu bisa digunakan untuk mengikuti jalur afirmasi ini ya Kita cek dulu Jadi jalur afirmasi itu dibuktikan ya ini salah satunya ya Jadi salah satunya itu adalah kartu Indonesia Pintar ya atau KIP Kartu Indonesia Sehat atau KIS ini yang berasal dari pemerintah Atau yang biasanya setiap bulannya itu yang membayarkan pemerintah Jadi keluarga itu tidak membayar Yang tiga itu adalah KKS ya atau kartu keluarga sejahtera Yang keempat disini adalah PKH program keluarga harapan Yang kelima adalah kartu bantuan pangan non tunai ya KBPNT Nah yang berikutnya kartu bantuan sosial tunai atau BST Dan yang ke poin tujuh program bantuan pemerintah dari lainnya Nah ini sebagai bukti keikut sertaan program penanganan keluarga tidak mampu Dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah Nah mungkin salah satunya kalau untuk yang kartu bantuan sosial tunai Biasanya BLT itu juga masuk ya Karena untuk BLT juga bantuan langsung tunai Nah di poin F ya di poin F ini dijelaskan Apabila dalam poin huruf E ya Ini adalah huruf E Huruf E itu adalah bukti bahwa mereka tidak mampu Nah disini dijelaskan Ya jika tidak terpenuhi Dapat menggunakan surat keterangan miskin Atau surat keterangan tidak mampu dari keluarga atau desa Nah disini perlu dipahami ya bahwa Jika tidak terpenuhi Ya artinya disini tentunya Pendaftar dan kota itu sangat mempengaruhi ya Jadi misalkan disini dijelaskan ya Memang kotanya untuk jawab firmasi Disini ya ada 15% Ya disini ada 15% Yang mana untuk keluarga tidak mampu Ini sebanyak 7% Nah tentunya kalau yang disini 7% ini tidak memenuhi dari Unsur E ini Ya tentunya Bisa dipertimbangkan Artinya bisa Surat keterangan tidak mampu Atau surat keterangan miskin ini Bisa saja Apa namanya Bisa menggunakan SKTM Dan tentunya saja Bisa saja diterima Nah Kalau kita lihat di dalam sini ya Di dalam PPDP jatim Disini dijelaskan juga Di bagian ketentuan ya Disini ada jalur afirmasi Nah disini juga sama ya Di poin 6 Disini dijelaskan bahwa Apabila nomor 5 tidak terpenuhi Ya dapat menggunakan Surat keterangan miskin Atau surat keterangan tidak mampu Dari desa atau keluarga Ya jadi signifik ya Jadi bagi keluarga-keluarga Yang memang dia tidak mampu Tetapi tidak memiliki kartu bantuan ya Seperti ini Seperti yang sudah kita jelaskan Maka silahkan menggunakan SKTM Oke paham ya Yang berikutnya Nah ini beberapa alasan mungkin Kenapa sih menggunakan SKTM Yang pertama Ini ya Sebagai orang yang tidak mampu Tetapi dia tidak memiliki Kartu bantuan dari pemerintah Seperti yang sudah kita jelaskan Misalkan KIP KKS PKH Dan sebagainya Yang berikutnya Poin 2 adalah Tidak mendapatkan Bantuan PIP di sekolah Jadi dia mungkin Sudah mengajukan Bantuan PIP Atau program Indonesia Pintar Tetapi dia tidak mendapatkannya Sehingga dia Tidak memiliki Kartu KIP Atau mungkin dia tidak memiliki Apa namanya Histori Sebagai penerima PIP Maka silahkan Menggunakan SKTM Yang berikutnya Apakah menggunakan SKTM Bisa saja diterima Di jalur afirmasi Tentunya saja Jawabannya bisa Bisa diterima Dan juga bisa tidak Tentunya tergantung Dari tim verifikator Di lapangan Dan juga Ini tentunya Mempertimbangkan jumlah Pendaftar dan kota Jadi tentunya Akan dilihat Untuk jalur afirmasi Kan ada 7% Untuk kota Tentunya akan dilihat Apakah pendaftarnya Memenuhi 7% Tentunya tim verifikator Juga akan mengecek Teman-teman yang Mungkin memiliki KIP Memiliki KKS Tapi ketika Di cek lapangan Karena di dalam Selur afirmasi ini Harus ada cek lapangan Misalkan dia Tergolong Mampu Tentu saja Bisa saja Dia dianulir Meskipun memiliki Artu bantuan Karena memang Dilihat di lapangan Memang Misalkan dia Tergolong mampu Jadi seperti itu Jadi Sekali lagi Teman-teman bisa Menggunakan SKTM Jika memang Dari keluarga Tidak mampu Dan memang Tidak memiliki Kartu bantuan Dari pemerintah Itu ya teman-teman Yang berikutnya Selat apa saja Perlu disiapkan Selain SKTM Tentunya Selain SKTM Ya tidak ada Karena Memang nanti teman-teman Untuk jadul afirmasinya Silahkan menggunakan SKTM Nah Terus SKTM nya Modulnya seperti apa SKTM nya Bermacam-macam Tentunya di setiap desa Bisa saja berbeda Ini kita kasih contoh Satu saja Untuk Apa namanya Untuk contohnya Disini ada surat keterangan Tidak mampu Disini dijelaskan Ini adalah Dari orang tuanya Yang atas ini adalah orang tua Bapak atau ibu kalian Terus disini adalah Benar-benar Orang tua atau wali dari Nah disini nanti anaknya Disini anaknya Disini ada keterangan Bahwa orang tersebut Di atas benar-benar Penduduk desa Dapon Kecamatan Dan seterusnya Nah disini termasuk Dalam keluarga Tidak mampu Keterangan ini dibuat Untuk persetan pengajuan Pendaftaran Di titik-titik Seperti itu Ini adalah contoh Untuk surat Keterangan tidak mampu Jadi bagi teman-teman Jangan putus asa Tetap Semangat ya Karena kita juga Tidak tahu ya Apakah pendaftaran Nanti Memonikota Atau tidak Nah tentunya Semoga saja Nanti yang memang Tidak mampu Ya nanti Dan tidak mendapatkan Bantuan pemerintah Semoga saja Bisa masuk Di jalur afirmasi Dengan menggunakan Surat keterangan Tidak mampu Atau SKTM Oke teman-teman ya Cukup sekian saja Semoga bermanfaat Dan semoga bisa dipahami Nanti di pertemuan berikutnya Kita akan membahas Terkait dengan Bagaimana sih Cara daftar Di jalur Pestasi Hasil lomba Terima kasih Yang sudah menonton video ini Mohon maaf Jika ada salah kata Dalam memberikan Informasi dan penjelasan Kita berjumpa Kembali di video-video berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa